Tadi juga beberapa peluang kurang mengancam juga ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Iksan Dan kali ini kita kembali membahas Putar Dunia Sipak Bola Jadi teman-teman semuanya Malam ini baru saja selesai pertandingan Antara Selangor FC vs Johor Darul Ta'zim Dan ini hasil skor akhirnya imbang 1-1 ya Dan ini saya tentunya penasaran Bagaimana jalannya pertandingan Apakah kedua tim ini sengit Atau memang minim peluang gitu teman-teman ya Kenapa nggak ada salah satu tim yang menang gitu kan Yaudah langsung aja kita lihat Ini dari durasinya juga singkat ya 4 menit 24 detik biasanya lebih panjang Karena banyaknya peluang-peluang biasanya ya Dan skornya juga banyak juga biasanya Kayak yang kemarin ya 4-0 ya Jadi tim menang Yaudah langsung aja kita lihat ya Ini pertandingannya seperti apa teman-teman 1, 2, 3 Ini di kandangnya ini sih ya Selangor FC ya Ya nggak apa lah ya Imbang ya Satu-satu Masih Memperpanjang rekor Belum terkalahkan JDT Cuma Poinnya jadi nggak maksimal ya Dapatkan semula rentak kemenangan bagi JDT Belum mereka tingin menerusnya Benando Forrestieri, Arief Aiman, Berkson, Natsu Insa, sama Leandro Padahal lengkap ya main intinya ya Line up-nya Berarti sejauh ini ya JDT imbang 3 kali Lainnya menang dan belum pernah kalah ya Wih Contohin Oh ini penaltinya ya Menit 29 Jadi Langsung ke menit 29 Highlightnya ya Jadi Dari Menit 1 Sampai menit 29 Tadi nggak ada peluang yang bener-bener membahayakan gitu ya Buat kedua tim mungkin ya Ini soalnya highlightnya langsung ke menit 29 Ini terobosan dari Forrestieri ke Arief Aiman Sebenernya kontaknya nggak begitu keras ya Kontak fisiknya Tapi ya memang Jatuh ya Dalam kontak penalti Ini Berkson ya nih Wuuuh Kenceng banget Kenceng dan tertipu Gepernya tertipu Salah arah ya udah Deras sekali bolanya Bum Siapakan penalti deras Gul ke 21 Berkson berarti ya Ini peluang dari CDT lagi Pelan banget Berkson ya Oh iya Itu harusnya Jangan langsung disut Masih ada ruang tembak lagi tuh Buat Lebih dekat ke gawang lawannya Wuuuh Oh ini peluangnya Selangor ya Kurang kenceng juga tendangannya Mudah saja Ini peluangnya Peruangnya Dari JdT lagi Uh masih menjauh ya Jauh dari Gawang Gawang Free kicknya Leandro Terlalu tinggi tuh Masian Kurang mengancam juga sih ya Kurang berbahaya Wuuuh Ini ternyata Gol balesannya Ini menurut saya Salah keeper sih Menurut saya Menurut saya Karena itu Masih ada Dua Pemain bertahan yang ngejar Tapi keepernya udah Terlalu cepat Mengambil keputusan Untuk Maju gitu temen-temen Jadinya langsung Ditipu tuh Langsung digocek Bolanya Nah Langsung dilewatin kan Uh Terlalu cepat Maju keepernya Padahal masih ada Dua pemain bertahan Yang ngejar loh Sampai keluar Kotak penalti Wuuuh Salto Peluangnya Selangor Lumayan juga ini Tapi melebar ya Kaptennya ini Tendangan bicycle kick Salto Ini jadi inget MU kemarin ya Ronaldo gini ya Salto gak gue Wuuuh Bicycle kick Salto Melebar Kalau masuk Ngarah gawang Tuh udah bahaya juga Tendangan gitu Wuuuh Crossingnya bahaya sekali Udah selesai Menit 95 Udah selesai Pelawanan yang Perpanjangan waktinya Sampai 5 menit Ya udah selesai Ternyata teman-teman Jadi memang bener ya Sesuai yang saya bilang Di awal tadi Ini memang Minim peluang ya Dari kedua tim ya Jadi durasi Highlightnya pun Singkat gitu Cuma 4 menit Tadi juga Beberapa peluang Kurang mengancam juga ya Ada yang melebar Ada yang Free kicknya Leandro tadi Ketinggian juga Tendangannya terlalu pelan Terus goalnya juga Dari JDT Cuma goal penalty Goalnya Selangor tadi ya Yang Melewati keeper tadi ya Itu sebenernya Kesalahan keeper JDT sih Menurut saya Karena terlalu Cepat ambil keputusan Untuk Keluar dari Kotak penalty ya Akhirnya dikocek sama Pemainnya Selangor gitu kan Padahal masih ada 2 back 2 pemain bertahan Yang ngejar tadi Harusnya ya Nunggu aja dia Mungkin malah gak goal tadi Temen-temennya Yaudah ini gak apa-apa ya Imbang 1-1 Dari JDT Karena memang Permainan dari Selangor Juga banyak Peluang-peluang tadi ya Peluang-peluang yang Sebenernya Kalau ngarah ke gawang Juga cukup berbahaya gitu kan Seperti tendangan yang salto Tadi juga ya Yaudah segitu aja Yang penting Rekor tak terkalahkannya Masih berlanjut ya Walaupun ini Gak maksimal poinnya ya Harusnya bisa dapet Poin 3 Jadi cuma poin 1 gitu kan Nah yaudah gak apa-apa lah ya Kita support selalu Untuk JDT Semoga di next Pertandingan berikutnya Bisa menang Kayaknya pertandingan berikutnya Final lawan Terengganu ya Piala FA ya Kita support lah Semoga Nanti bisa menang Ya kalaupun nanti Terengganu Menang ya gak apa-apa lah ya Respect Kedua tim temen-temen Yaudah segitu aja untuk Video Kali ini ya Untuk video reaction kali ini Terima kasih buat temen-temen Yang selalu nonton video-video saya Dan Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax